Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini mari kita teruskan pelajaran kita Yaitu tentang kalimat Men sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita melanjutkan pada pelajaran berikutnya Yaitu tentang bagian atau jus-jus daripada kalimat Yang untuk menyusun sebuah kalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah kita mempelajari kalimat Kalimat Ja'at di makna yaitu huruf yang bermakna Kemudian apa yang dinamakan kalimat isim Kalimat isim secara bahasa adalah kalimat yang menunjukkan kata benda dan juga kata nama 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 atau kata benda Ada pun isim secara lebih isi adalah kalimatun dalat Kalimatun dalat Alamakna 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 Ini adalah kalimat yang menunjukkan arti Sendirinya Tidak didahul dengan zaman Seperti Baytun Baytun Artinya Rumah Masjidun Artinya Masjid Baytun Itu asal kata daripada Batak yabitu Baytan Artinya tempat Inap Sebenarnya disebut rumah Kata-kata baytun ini Disebut kalimat isim Karena Menunjukkan Arti sebuah tempat Tempat tinggal Tempat inap Namanya rumah Berikut itu juga Masjidun Ini adalah Menunjukkan nama Sebuah tempat Untuk bersujud Oleh karena itu Kita harus paham bahwa Yang namanya kalimat isim itu Kalimat yang mempunyai arti Tempat Atau nama Nama seseorang Masjidnya Muhammadun Atau Atau Umarun Ini juga kalimat isim Sebuah nama Nama orang Yang kedua Adalah Kalimat fiil Bahan untuk Membuat kalam Yang kedua Adalah Kalimat fiil Kalimat fiil Itu Kalimat yang menunjukkan Arti Kata kerja Jadi kalimat yang menunjukkan Kata kerja Dan Secara Definisi Kalimat isim adalah Kalimat fiil Kalimat fiil adalah Kalimat Kendala Salah makna Binaksihai Salah ini Binaksihai Tadi juga binaksihai Waktarona Di Ahadi Salah Sati Azminati Koronat Bi Ahadi Salah Sati Azminati Kalimat Kalimat Alamakna Binaksihai Tadi Kalimat isimu Binaksihai Binaksihai Waktarona Bi Ahadi Salah Sati Azminati Artinya Kalimat fiil Adalah Kalimat Yang menunjukkan Arti Dengan Sendirinya Dan Persamaan Atau Bebarengan Dengan Salah satu Zaman yang Tiga Zaman yang Tiga Zaman yang Tiga itu Yang pertama Namanya Zaman Madi Sebut Ilmadi Yang kedua Mutor Tiga Adalah Amar Ilmadi Namanya Nanti Ilmadi Madi Sudah lewat Mutor Contohnya Sedang Sedang Atau Akan Sedang Amar Adalah Istiqbal Sebuah Perintah Jadi Fikil Madi Adalah Fikil Yang menunjukkan Arti Sudah Lewat Sudah Berlaru Contohnya Khoroja Khoroja Ini artinya Telah Keluar Artinya Telah Telah Keluar Kemudian Yafru Artinya Sedang Sedang keluar Tertolakan Kepil Mudor Kemudian Ofru Ugruj Fi'lamat Keluar Dari Tiga Rata-rata Ini Disebut Kalimat Fikil Kalimat Fikil Pertama Khoroja Artinya Telah Keluar Yakhru Sedang Keluar Atau Akan Keluar Ugruj Keluar Keluar Yang Ini Adalah Fi'il Madi Yang Ini Fi'il Mudor Yang Ini Fi'il Amal Kemudian Untuk Selanjutnya Bahan Untuk Membuat Kalam Adalah Huruf Yang Bermaknya Jadi Bukan Huruf Hijaiyah Tapi Huruf Yang Bermakna Kalimat Huruf Ialah Kalimat Yang Mempunyai Arti Kalau Digabungkan Dengan Kalimat Lain Kalimat Kalimat Huruf Tinggal Hapus Ininya Kalimat Kalimat Halimat Yang Menunjukkan Makti Tapi Harus Membutuhkan Yang Lain Membutuhkan Yang Lain Itu Kalimat Isin Contoh Mil Itu Artinya Dari Ila Ila Nyepke Jadi Kalimat Huruf Adalah Kalimat Kata-kata Untuk Menyambung Contoh Di dalam Al-Quran Itu Subhan Al-Labi Asro Al-Ila Minal Masjidil Arami Ilal Masjidil Hapso Minal Masjidil Arami Ilal Masjidil Hapso Nah Ini Kalimat Kalimat Ini Kalau Enggak Digabung Dengan Ini Enggak Ada Artinya Karena Min Dari Ya Dari Tapi Kalau Digabung Dengan Yang Lain Minal Masjidil Harami Dari Masjidil Haram Nabi Surah Dari Masjidil Haram Ila Masjidil Aqso Pada Ikus Sampai Masjidil Aqso Makin Min Ini Ada Artinya Bidda Perulaan Al-Ila Intiha Krimasa Jadi Kalimat Kalimat Ini Isim Fitil Dan Huruf Semuanya Adalah Untuk Bikin Membangun Semua Alam Alam Itu Adalah Kalimat Atau Ucapan Yang Sudah Sempurna Menunjukkan Itu Kita Harus Memahami Terlebih dahulu Kalimat Isim Itu Apa Kalimat Fitil Itu Apa Kalimat Isim Adalah Kalimat Kata Nama Benda Atau Nama 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 Yang Menunjukkan Arti Nama Sedangkan Kalimat Fitil Adalah Untuk Menunjukkan Kata Kerja Adalah Untuk Menyusun Kalam Itu Ada Kalannya Pakai Fitil Dan Isim Ada Kalannya Isim Semua Kalau Yang Fitil Dan Isim Seperti Jahat Zainun Ini Kalimat Fitil Kalimat Fitil Ini Kalimat Isim Ketika Disusun Di Fitil Jadinya Fakil Fitil Jadinya Fakil Ini Jumlah Ini Dan Disebut Jumlah Fitian Antara Fitil Dan Fitil Disebut Jumlah Fitian Ada Juga Terdiri Dari Isim Semua Zaid Zaidun Zaidun Ho'imun Zaidun Ho'imun Zaid Adalah Orang Yang Berdiri Ini Namanya Jumlah Disebut Jumlah Isyya Kalau Ini Susunan Fikil Fakil Kalau Yang Ini Susunan Disebut Muhtadah Dan Khobar Jadi Fi'il Madi Atau Fi'il Dan Fakil Disebut Jumlah Fi'iyah Al-Zaidun Ba'imun Muhtadah Khobar Disebut Jumlah Isyya Itu Saja Pelajaran Hari Ini Semoga Bisa Kermanfaat Seperti Selanjutnya Kita Mengartikan Ini Dengan Bahasa Jawab Bismillahirrahmanirrahim Wa'aksamuhu Betawi Bagian Bagian Kalim Iko Salah Satun Anak Belum Ismul Satu Kalimat Isyuk O'afek No Nan Kalimat De'el Orharpun dan kalimat huruf Jatah dan tetap atau buruk dimakna-marimakna 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh